Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu tangguh ke sini untuk mengganggu, mempertikan orang jangan sampai ada ibadah di sini. Shalom, saudara-saudara kini berkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Di awal tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video di mana ada pelarangan umat-umat Kristen beribadah di balik papan. Dan marilah kita ikuti bersama-sama selingkapnya berikut ini. Nggak ada, nggak ada, kamu harus ngomong. Kamu jangan buat kami keras. Seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Mahpah, ya, kita hargai, kita tetap jaga kamar. Ya. Ngomong kemu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu tangguh-tanggu ke sini untuk mengganggu, mempertikan orang jangan sampai ada ibadah di sini. Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Warganya. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat, merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kamu mau. Apa alasanmu? Ini dulu. Saya mencap. Ada. Orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba? Saya tidak emosi. Memang narja saya harus keras. Maaf, Pak. Tadi, pada siang hari ini, jam 3 sore ini, di depan kita semua dan di depan pemerintah Pak Lura, Pak Binsa, dan Timas mengenangka ini dan mengakui perbuatannya kemarin untuk melepas pemerintah ini dengan etiket baik dan rasa tanggung jawab yang baik di bulan cuci Ramadan ini. Kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku peristiwa yang terjadi di balik papan. Saya akan memberikan tanggapan saudara-saudaraku bahwa negara kesetuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kita semua warga negara Indonesia sudah dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu tetapi saudara-saudaraku hal ini tentang persekusi terhadap umat-umat minoritas itu tetap masih terjadi. itu masih terjadi dan saya juga heran mengapa pemerintah tidak mengambil tindakan tegas membiarkan mereka seakan-akan hanya menjadi penonton saja saudara-saudaraku ya apa yang terjadi selama ini dan ini bukan lagi menjadi rahasia bagi semua orang karena memang selalu dan sering terjadi oleh sebab itu para tokoh-tokoh dayat ya mengambil tindakan menginterogasi para pelaku-pelaku mereka sudah-sudaku di bulan suci Ramadan katanya tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi apakah itu makna daripada puasa dan bulan suci Ramadan seperti itu oleh sebab itu saudara-saudaraku semoga ini menjadi perhatian secara khusus bagi pemerintah yang sedang berkuasa agar supaya mereka tidak menutup mata tetapi secepatnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan setiap kecolak sosial yang terjadi di negara ini terutama mengenai kebebasan umat beragama yang ada di Indonesia demikianlah tanggapan saya dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkatimu Haleluya Amin sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton